KAMIS SIANG Sebanyak 500 peserta dari berbagai elemen organisasi masyarakat kepemudaan mengikuti seminar kebangsaan yang digelar di Ballroom Zuri Resort Convention Cipanas Puncak, Kabupaten Cianjur, Kami Siang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ideologi Pancasila, serta mencegah munculnya kelompok radikalisme, khususnya di kalangan generasi muda yang rentan terpengaruh oleh isu-isu yang berkembang yang berpotensi bisa memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan menghadirkan beberapa narasumber diantaranya dari kalangan akademisi, Ketua MUI, unsur TNI Polri, serta tokoh pemuda juga turut hadir dalam seminar ini. Bahkan dalam seminar ini menghadirkan salah satu narasumber yakni Ken Setiawan, yang merupakan mantan terorisme dengan alasan supaya lebih mengetahui hal yang sebenarnya. Ken Setiawan, salah seorang narasumber yang juga mantan anggota negara Islam Indonesia atau NII, mengatakan sangat mengapresiasi panitia serta seluruh keluarga besar 234SC, di mana telah mampu menyelenggarakan tentang arti Pancasila. Karena menurutnya, Pancasila ini mungkin sudah kurang diminati oleh masyarakat, sehingga banyak masyarakat menginginkan pemahaman sebenarnya tentang ideologi Pancasila. Ya, kegiatan hari ini sangat luar biasa, dan saya mengapresiasi panitia dari 234SC untuk membuat kegiatan tentang Pancasila. Ya, karena hari ini memang Pancasila mungkin kurang diminati oleh masyarakat, sehingga banyak masyarakat menginginkan ada ideologi lain. Jadi, kesempatan hari ini bagaimana untuk memahamkan kepada Pancasila, agar kita bisa menerima perbedaan, terutama dalam sila pertama, bahwa sejatinya di antara kita umat beragama tidak yang salah. Jadi, mari kita bersatu. Berbeda itu jadikan sebagai sarana kita untuk mengenal. Berbeda untuk saling melengkapi. Jadi, saat ini mari kita nasionalisme. Artinya apa? Bahwa kita hari ini sudah diancam oleh ancaman dari segala penjuru, bahkan kita sudah teradu domba. Antara suku, antara agama, bahkan yang seagama pun kita ribut. Kegiatan seminar bagi pemuda sebagai generasi penerus bangsa guna menggugah kembali semangat nasionalisme bangsa. Selain itu juga untuk mengingatkan kembali, agar masyarakat selalu menjaga toleransi dan mengedepankan kebersamaan untuk menghindari adanya aksi anarkis dan gangguan keamanan. Menurut Ketua 234 SC Korwil Jawa Barat, William Salim menuturkan, digelarnya seminar kebangsaan ini, diharapkan dapat mengaktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara untuk menghadapi ekstrimisme. Karena menurutnya disadari atau tidak, bahwa hari ini negara Indonesia telah banyak ancaman dari berbagai sisi baik segi ekonomi, pemikiran, dan segi ideologi, bahwa bisa saja paham-paham yang berkembang negatif dapat menggeser Pancasila. Kita 234 SC Korwil Jawa Barat, bekerjasama dengan semua reguil-reguil yang ada di sejauh Barat, mengadakan seminar kebangsaan, aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara untuk menghadapi ekstrimisme, karena kita sadar betul bahwa hari ini negara kita sudah banyak ancaman dari segi politik, dari segi pemikiran, dari segi ideologi, bahwa yang akan menggeser Pancasila. Jadi harapannya kita sebagai para pemuda yang terhimpun di 234 SC, mengingatkan kembali bahwa kita harus menjadi garda terdepan untuk menjaga Pancasila ini. Harapannya kita sebagai para pemuda terdepan untuk menjaga Pancasila ini, bukan hanya sekedar menjaga dasar negara, tapi Pancasila adalah konsep bernegara rumus yang dapat diperbaiki terhadap diri sendiri. Maka dengan adanya seminar ini juga, diharapkan bisa menerima perbedaan, terutama dalam sila pertama bahwa mari kita bersatu atas perbedaan itu. Jadikan perbedaan sebagai sarana kita untuk mengenal, saling melengkapi, sehingga nasionalisme Indonesia khususnya di Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur aman dan damai. Heri Setiawan, Bandung TV